Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mimin Kali ini Mimin akan memberikan info terbaru untuk kalian semua Penggembar Amanda Manopo dan Arya Saloka Baru-baru ini Amanda Manopo mengejutkan Ia menuliskan di story IG nya dengan menggunakan bahasa Inggris Dear ex I am glad I hate you As a example of what not to look for in the future Yang artinya Untuk mantan aku senang punya kamu sebagai contoh apa yang tidak akan aku cari di masa depan Oke guys sebelum Mimin menjelaskan lebih dalam lagi arti dari story Amanda ini Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Alangkah baiknya jika kalian like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru di channel ini Ini sebuah ungkapan perasaan dari Amanda Manopo Akhirnya buka-bukaan terkait kandasnya kisah cintanya dengan Billy Saputra Ia mengatakan bahwa dirinya yang diputuskan adik mendiang Olga Saputra itu Hal ini terungkap dalam channel youtube selebriti bicara Dalam video tersebut Amanda Manopo terlihat tengah berbincang dengan sang kakak Kakak Amanda Manopo itu pun menanyakan siapakah yang mengakhiri hubungannya dengan Billy Saputra Diputusin atau putusin Terus alasan putusnya kenapa Tanya sang kakak Sontak saja Amanda Manopo tertawa mendengar pertanyaan yang dilontarkan kakaknya itu Amanda Manopo pun terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut Ia pun bertanya apakah ia harus menjawab dengan jujur atau tidak Hahaha jawab jujur enggak nih Yang pastinya diputusinlah alasan putusnya sudah enggak cocok Basi-basi pasti basi Hahaha Tapi yang pasti sudah enggak cocok Jawab Amanda Manopo dalam kesempatan itu Amanda Manopo pun mengaku dirinya telah berusaha untuk instropeksi diri Namun nyatanya ia sama sekali tak bisa untuk melanjutkan hubungan dengan Billy Saputra Sudah intropeksi ternyata sudah enggak bisa Ada rasa kekecewaan Rasa kepercayaan Rasa dihianati Terus akhirnya mencoba untuk melupakan itu semua Ternyata enggak bisa aja sih Terang Amanda Manopo lagi Aktris berusia 21 tahun itu pun mencoba untuk melupakan kisah cintanya yang tak semulus karirnya saat ini Ia pun berharap agar kedepannya diberikan yang terbaik Ya udahlah emang bukan yang terbaik Semoga nanti dapat yang terbaik Amin Kata Amanda Manopo lagi Sebelumnya baik Amanda Manopo maupun Billy Saputra Sama-sama bungkam terkait kandasnya kisah cinta mereka Bahkan Billy pun selalu mengelak saat ditanya mengenai hubungannya dengan Amanda Manopo Bagi Billy Saputra hubungannya dengan Amanda biarlah menjadi urusan keduanya saja Tanpa orang lain tahu Dengan kata lain Amanda Manopo udah belajar dari pengalaman Kalau ke depan Amanda Manopo tidak akan nyari yang seperti dia lagi Orang seperti dia enggak boleh dicari atau didapat di masa depan Mantan adalah mantan Tidak akan pernah jadi masa depan Gitu guys kata Amanda Manopo Kata-kata ini sontak dibanjiri komentar para fans Amanda Dari Ulfa Seniman Amanda ini kalau bikin kata-kata selalu mak jelep Ada-ada aja ya guys Ulfa Seniman Dan disusul oleh Dian Susanti 6140 Masa lalu buang jauh ke laut Lihat masa depan jangan tengok ke belakang lagi Setuju ya guys dari komentar Dian Susanti Dan dari Humayro Quat yang pedas kayak sebelak level 10 Ada-ada aja ya Mbak Humayro Dan dari Putri Cania 99 Kayaknya ini mewakili perasaan hati Amanda Maaf kalau salah Ya sih sebenarnya ini mewakili perasaan hati ya guys Perasaan hati Amanda Nah kita doakan saja ya guys Semoga Mbak Amanda Kelak bisa mendapatkan pasangan yang terbaik Mimin akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh